hai 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 haduh WhatsApp Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ucapkan selamat sore teman-teman subscribe dimanapun ada berada ah lang kita balik lagi ya kita belajar tentang yang intinya ya eh part yang ada di motor-motor injeksi Nah untuk video kali ini saya akan bahas beberapa sensor yang ada di Yamaha injeksi atau metik injeksi Yamaha Nah tapi kebetulan yang ada di contoh ini di sini punya atau total bodinya pemilu m3 di sini cuma sensornya cuma dua itu injek sensor atau sensor TPS saja jadi yang lain seperti EOT atau EAT tiga deh hanya di karena ini untuk katanya kit manual kalau di Mio M3 dia akan terangkan tena apa sih itu sensor Nah jadi di motor injeksi tuh yang berperan penting yaitu adalah ITM atau ecu pasti enggak asing lagi yang namanya ECM tersebut ya Nah itu fungsi intinya kalau di komputer WC BIN seperti ini saya bikin simpelnya aja kalau kita kita terangkan secara teori nanti kalian enggak paham-paham saya kasih tahu ini saya kasih perumpamaan intinya kalau SM itu CPU yang ada kalau ada di komputer nah lain-lain sensor itu adalah faktor-faktor pendukung yang lain Nah pasti kalian gak asing namanya EOT atau ECT atau IAT atau map TPS pasti enggak asing lagi nah disini enggak hanya dimotor Yamaha saja ya dimotor aja gitu itu nah saya terangkan atau bikin simpel kalian kalau EOT atau ECT itu biasanya itu sensor suhu panas mesin nah ingat-ingat ya EOT atau ECT itu sensor panas mesin itu mengatur suhu mesin nah biasanya kalau terlalu atau overheat sensor ini bisa tiba-tiba langsung ternyata mengirim sinyal ke ecu dan mematikan mesin secara otomatis Nah untuk yang kedua pernah kalian mendengar kata map map tersebut yaitu sensor tekanan udara udara ingat-ingat sensor mapnya itu sensor tekanan udara udara masuk segera diatur gimana sedemikian rupa dan dikirim lewat ecu Oke setelah itu sensor IAT pasti mendengar yang namanya IAT sensor suhu udara ingat ya sensor IAT itu sensor suhu udara sama di hampir mirip dengan yang tadi ya ini sensor yang mengatur besar masuknya udara atau tekanan maa langsung ke lewat lewat ini ya lewat throttle body tersebut nah pas kebetulan pas yang kita bahas yaitu TPS pernah kalian mendengar ya TPS bukan tempat pembangunan sumara ya suara ya TPS di sini yaitu sebenarnya singkatan dari throttle position sensor yaitu posisi bukaan gas intinya ya sensor bukaan gas nah dia ngikut pada ini ya ketika sensor dibuka apa gas dibuka mati sensor ini juga di dalamnya yang ikut nah biasanya selain itu gejala lain yang kalau TPS rusak biasanya ini ya apa tarikan gas yang kurang responsif kurang responsif ataupun yang tadi eh berbet ataupun juga lambat jadi seperti itu untuk masalah TPS nah lalu apa fungsi dari TPS tersebut jadi dari total position sensor tersebut itu membaca besaran bukaan gas dan memberikan sinyal tersebut kepada edu intinya yang ngatur bukaan gasnya seberapa besar angin atau atau iatnya atau yotnya yang masuk lewat manifold itu yang diatur oleh sensor dan dikirim ke ecu nah semuanya ini diatur dari sensor TPS tersebut ingat apa itu TPS yaitu throttle position sensor Oke jadi seperti itu Mas Bro untuk sensor-sensor yang lain saya akan terangkan di video selanjutnya kita coba cari yang lengkap sensor mulai sensor EOT sensor total ah sorry sensor EAT atau map dan juga injektor sendiri Oke mungkin cukup membantu temen-temen yang masih kebingungan apa itu sen apa fungsi dari sensor-sensor yang ada di injeksi untuk lebih lengkapnya besok saya akan terangkan atau di lain video saya akan terangkan yang lebih lengkap di komplit ini sebagai contoh saja ya kebetulan eh di contoh kali ini throttle body nya ah punya M3 Oke cukup sekian semoga membantu teman-teman tetap semangat dan terima kasih atas dukungannya untuk teman-teman subscriber dimanapun anda berada kurang lebihnya min maaf dan salam otomotif sampai jumpa